Intro Sosialisasi cara pembuatan dokumen keimigrasian Peringatan 1 Moharam 1439 Hijriah di Kota Sorong Toko suvenir khas Papua Intro Selamat pagi Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Valentin Sepu Inilah Kompas Sorong selengkapnya Intro Saudara, sosialisasi tata cara pembuatan dokumen keimigrasian Dan pengawasan bagi warga negara Indonesia Ini dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 2 Sorong, Papua Barat Kantor imigrasi kelas 2 Sorong melakukan sosialisasi Tentang tata cara pembuatan dokumen keimigrasian dan pengawasan bagi warga negara Indonesia Sosialisasi yang melibatkan intansi pemerintah terkait Kota dan Kabupaten Sorong, Biro Jaisa Haji dan Umroh Dan juga para pengusaha travel Ini diharapkan nantinya para peserta sosialisasi Juga bisa memberikan pemahaman kepada para pengguna jasa travel Dalam kemudahan pembuatan dokumen keimigrasian Dalam wawancaranya Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Sorong Putut Sukocono Santoro menyampaikan bahwa saat ini Pembuatan dokumen keimigrasian atau paspor sudah sangat dipermudah Selain bisa melakukan pembuatan di kantor imigrasi Dengan melengkapi beberapa persyaratan Juga bisa dilakukan secara online Sosialisasi pembuatan paspor ini seperti apa Pak? Tujuannya pertama untuk memberikan satu informasi Atau penyebaran informasi ke masyarakat Tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan Dari pemerintah kepada masyarakat Untuk kemudahan pembuatan paspor Salah satunya nanti pembuatan paspor bisa melalui online Kemudian untuk perpanjangan paspor itu Tidak lagi harus membawa persyaratan yang terlalu seperti Atau terlalu berlebihan seperti yang seperti semula Cukup membawa KTP saja Terus bisa diproses dengan paspor lamanya Untuk perpanjangan Puncak musim kemarau yang terjadi Di Nusa Tenggara Timur Berdampak buruk bagi ketersediaan air bersih untuk warga Seperti yang dialami warga perbatasan Indonesia Timur Leste Di Kabupaten Timur Tengah Utara Yang kini mulai mengalami krisis air bersih Sejak pagi hari Ratusan warga desa Sono Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timur Tengah Utara Berduyun-duyun ke sebuah bak penampungan air bersih Untuk menanti pembagian jatah air bersih Yang disalurkan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Bantuan air bersih ini Ditampung sementara Di salah satu bak penampung milik warga Sebelum disalurkan kepada masyarakat sekitar Bantuan air ini dimanfaatkan oleh warga Sebab sumber mata air Yang biasanya digunakan selama ini Mulai mengering Sedikitnya 178 kepala keluarga Desa Sono Selama ini menaruh harapan pada sumber mata air Yang ada tak jauh dari garis batas Antar negara Indonesia dan Timur Leste Namun memasuki puncak kemarau saat ini Sumber mata air ini debitnya menurun drastis Akibatnya tak semua warga bisa memperoleh air bersih Dari sumber mata air Kalau kita disini ambil dari sumber mata air Dimana? Jauh berapa kilo dari sini? Dia tidak sampai kilo sekitar 500 meter ke atas Dia bertahan lama atau tidak? Dia memang gini Kita disini Sumber mata air itu Dia tidak kering total Hanya karena masyarakat banyak Jadi kalau hanya sumber mata air Dia tidak bisa bertahan Dan kalau sampai bulan Oktober Itu yang sumber mata air Dia tidak bisa melayani semua masyarakat Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Terus mendata seluruh wilayah Yang menyalami krisis air bersih Untuk bersama-sama Polres Timur Tengah Utara Nyalurkan bantuan air bersih Mobil-mobil tangki milik Pemdat Ttu Terus disebarkan ke setiap desa Yang saat ini mengalami krisis air bersih Desa-desa mana saja yang sangat ekstrim Karena semua sumber airnya sudah kering Itu yang kita akan distribusikan Yang menjadi persoalan saya sekarang adalah Tempat menampung air bagi masyarakat yang tidak ada Karena itu sedang kita konsolidasi Untuk fiber, jergen yang kita miliki Melalui badan penanggulan alam mencana Itu daerah ini yang didistribusikan Untuk kemudian tinggi membawa air bersih Dan juga bisa menampung masyarakat di desa Krisis air bersih setiap tahun Terus melanda desa-desa Yang berada di kawasan perbatasan Indonesia Dan Timur Leste Selama menanti musim hujan tiba Warga terpaksa hidup dengan serpa Menghemat air bersih Warga pun dapat menikmati air bersih Jika bantuan pemerintah selalu tepat tiba Di tempat tujuan Jika tidak warga pun terpaksa harus berjalan jauh Untuk memperoleh air bersih Sejumlah masa yang menamakan dirinya Relawan Papua Forle Wilayah Haanim di Maroke Mengadakan aksi demo damai Di halaman kantor DPRD Kabupaten Maroke Pada selasa siang Dalam aksi demonya Mereka menuntut hentikan kriminalisasi Terhadap pemimpin Papua Karena diduga merupakan upaya Pembunuhan karakter pemimpin Papua Sejumlah masa berbaris Sembari membawa spanduk Yang bertuliskan Sef Gubernur Papua Lukas Edember Di halaman kantor DPRD Kabupaten Maroke Para pendemo ini menyampaikan aspirasi Untuk menuntut hentikan Kriminalisasi dan proses Pembunuhan karakter Yang saat ini ditujukan kepada Gubernur Papua Lukas NMB Soal dugaan korupsi Dana pendidikan Pasalnya sejumlah kasus yang dikaitkan Dengan Gubernur Papua belakangan ini Merupakan bagian dari upaya jahat Untuk membunuh emansipasi Orang asli Papua Dengan cara lebih dulu Membunuh karakter pada pemimpin Papua Eferistus Kayep Koordinator wilayah H. Anim Relawan Lefor Papua Menuntut hentikan Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua Lukas NMB Kedua Hentikan pembunuhan karakter Terhadap pemimpin Papua Masa kini dan masa depan Dan ketiga Hentikan politisasi pendidikan di Papua Negara Harus berperan Untuk mengindonesiakan Papua Tetapi jika sebaliknya Orang Papua Semakin jauh dari harapan Nasionalisme Indonesia Karena diperlakukan Dengan tidak adil di negeri ini Binda Atika Kompas TV Maroke Peringatan 1 Muharam 1439 Hijriah Di Kota Sorong Nantikan informasi selengkapnya Usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!